Salam sejahtera semua, selamat datang di channel Fils Labstein Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan papan yang amat dihormati Nah, PRK Kemaman, pilihan reak kecil Kemaman diadakan pada 2 Disember Sudah pasti, pertandingan di antara 2 penjuru Calon Barisan Nasional, Raja Muhammad Afandi Dan juga calon daripada Perikatan Nasional PAS Yaitu, tidak lain dan tidak bukan Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar Ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Sam Nah, saudara-saudara Pada pilihan reak kecil Kemaman Di antara 2 penjuru Pertandingan di antara 2 penjuru ini Kebetulan terkini Yang saya boleh kongsikan Adalah Kemenangan berpihak kepada Perikatan Nasional PAS Ataupun kemenangan berpihak kepada Calon Barisan Nasional Nah, anda boleh membuat komen di bawah Siapakah calon yang layak menang Dan kenapa calon tersebut layak untuk menang Tapi, sebelum ini kita juga mendengar Mat Sabu Ataupun Salah satu pemimpin besar di dalam Pakatan Harapan Presiden Amanat Telah menyeru Agar Kemaman perlu berani berubah Perlu berani menerima perubahan Dengan memilih calon Barisan Nasional Sudah pasti Mat Sabu akan menyokong Akan menggesa Menyeru orang ramai Khususnya Kemaman Untuk mengundi calon Barisan Nasional Tetapi, di dalam Sudut yang lain Ramai juga yang mahu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang menang Bahkan, di dalam artikel sebelum ini Sebelum pilihan yang kecil Kemaman Dijalankan Ada yang kata Dr. Mahadir Maafkan saya Dr. Sam Satu artikel daripada Sinar Harian Premium Dr. Sam dahului Pilihan dari kecil Kemaman Di mana artikel ini Sehari sebelum PRK Calon PAS Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar Dilihat lebih mendahului Dalam penerimaan Kempen PRK Kemaman Lapor firma penyelidik Ilham Center Nah, saudara-saudara Kita Dapat melihat bahwa Calon daripada PAS PNI adalah Salah satu pemimpin yang besar Bahkan beliau adalah Menteri Besar Terengganu Tetapi tidak mustahil juga Kemenangan akan berpihak kepada Calon daripada Kerajaan Perpaduan Yaitu Raja Muhammad Effendi Yaitu calon daripada Barisan Nasional Jadi, saudara-saudara Yang amat dihormati Anda boleh komen di ruangan komen di bawah Adakah Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Layak untuk menang di Kemaman Atau mungkin calon daripada Barisan Nasional Anda boleh nyatakan Sebab Kenapa mereka perlu menang Khususnya kepada pengundi-pengundi Kemaman Dan bagi saya kemenangan ini Pasti satu kemenangan yang amat penting Tidak kira daripada Kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkang Ataupun Kepimpinan Kerajaan Perpaduan Untuk Perikatan Nasional Mereka perlu menang Kerusi ini Sebab sebelum ini Kerusi ini dimenangi oleh PAS Pada PRU 15 Tetapi dibatalkan disebabkan rasuah Manakala Untuk Kerajaan Perpaduan pula Kemenangan ini penting Untuk lebih mengekalkan Mengukuhkan kedudukan Kerajaan Perpaduan Sehingga pilihan raya umum ke-16 Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Tuan-tuan dan bapak yang amat dihormati semua Hari ini saya akan menyampaikan Satu maklumat Yang saya dapat Ini adalah berkaitan dengan Keadaan bekas Perdana Menteri Najib Razak Di penjara Kajang Nah saudara-saudara yang amat dihormati semua Mesti ramai yang tertanya-tanya Ramai yang di luar sana Tertanya-tanya Adakah Najib Memang benar-benar berada dalam penjara Kajang? Ataupun mungkin bersama-sama dengan banduan yang lain? Ataupun diasingkan? Nah hari ini mbak saudara-saudara yang saya amat hormati Terdapat satu maklumat Yang saya lihat dalam media sosial Yang menyebut keadaan terkini Najib Razak Yang pasti ramai tak tahu Tapi sebelum itu saya percaya Penyokong-penyokong bosku di luar sana Mahu Najib dibebaskan secepat mungkin Mahu keadilan untuk Najib Tapi hakikatnya Sehingga hari ini Najib Razak Masih menjalani hukuman penjaranya Nah tontonan-tontonan Dalam satu artikel dari Malaysia Kini Syafiq telah membuat pendedahan baru Dimana Beliau menafikan Spekulasi Najib tiada dalam penjara Nah Dari mana timbulnya spekulasi ini? Benarkah Najib tiada dalam penjara? Kalau begitu Najib dimana? Adakah Najib dikediamannya di rumah? Ataupun dimana? Peguam Syafiq Abdullah menafikan Spekulasi yang mendakwa Bekas Perdana Menteri Najib Razak Tidak menjalani hukuman penjara Sebaliknya kata peguam Bekas Perdana Menteri itu Najib ditempatkan di sel berasingan Atas faktor keselamatan Bah biasa lah kita pun tahu Najib Razak adalah seorang bekas Perdana Menteri Mungkin ada juga yang memusuhinya Mungkin juga ada banduan-banduan Yang sedang menjalani hukuman penjara Dikenakan hukuman Semasa pentadbiran Najib sebagai Perdana Menteri Mungkin juga Dia dalam penjara Penjara yang biasa Tetapi atas isu keselamatan Dia diasingkan Mungkin Kak Syafiq membuat pendedahan ini Disebabkan Najib Razak yang diasingkan Daripada banduan-banduan lain Takut Najib dibelasah Takut Najib dibunuh rasanya Akhirnya kita juga tahu hari ini Bahwa Najib Razak diasingkan Menurut Syafiq lagi Sebab kalau dia bersama-sama dengan orang lain Anything can happen Apa saja boleh berlaku katanya Rancangan Syafiq berkata demikian Ketika ditanya Post program Bual Bicara Podcast Keluar Sekejap Syaril Sufyan Hamdan Rancangan yang turut dihostkan oleh Khairi Jamaluddin Kata Syafiq Najib kini berada dalam keadaan baik Dan dia kerap bertemu Bekas Presiden UMNO itu Hampir setiap minggu Saya melawat Najib Dan kadangkala Dua minggu sekali Dalam mahkamah Memang kita ada Bertemu setiap masa Kadangkala Saya coba juga Duduk bersama Untuk makan tengah hari Dengan dia Supaya saya boleh bercakap dengannya Jadi saudara-saudara Tuan-tuan dan perempuan Apa komen anda Terus sama-sama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Rombakan kabinet Bilakah Datuk Seri Anwar Ibrahim Akan membuat rombakan kabinet Nah selain daripada tarik Rombakan kabinet yang kita nantikan Antara persoalan-persoalan lain yang timbul Siapakah menteri yang akan digugurkan Adakah dalam kabinet baharu nanti Tidak lagi ada nama Zaid Hamidi Rafi Ziramli Tenggu Zafrul Mat Sabu Ataupun siapa juga menteri-menteri Yang mungkin Dikecam Nah sebelum ini kita mendengar Rafi Ziramli dan juga Mat Sabu Yang pernah digesah Untuk meletakkan jawatan Bukan sahaja kepada dua menteri itu Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang memegang portfolio Kementerian Keuangan juga digesah Untuk letak jawatan Supaya Anwar boleh fokus Kepada pentadbiran negara Nah saudara-saudara Saya mendapat maklumat Bahwa kononnya Anwar Ibrahim memberi bayangan Kabinet akan dirombak pada bulan Disember Anwar membayangkan Rombakan kabinet bulan ini Artikel ini pada 1 Disember Daripada Sinar Harian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Jumaat Membayangkan Bahawa rombakan kabinet Akan berlaku dalam bulan ini Ketika diajukan soalan Berkaitan rombakan kabinet Selepas menunaikan Solat Jumaat Di Surau Putra Al-Amin Fasa 4C Presiden 18 Anwar telah memanggil Seorang kanak-kanak Akmal Afif Dan memintanya untuk mengulangi Soalan berkenaan Sebagai pewakili pemberita Datuk Seri Bila rombakan kabinet Tanya kanak-kanak tersebut Akmal cadang bila Sebelum Atau Selepas 2024 Kata Anwar kepada Kanak-kanak berkenaan Dan Akmal Hafif Menjawab Sebelum 2024 Dia jawab Sebelum 2024 Saya setuju Kata Anwar Nah disini Bayangan Daripada Kenyataan Perdana Menteri sendiri Bahawa Kabinet Akan dirombak Sebelum 2024 Bermakna Pada bulan Disember Terdahulu Anwar bersama-sama Kira-kira 2000 jemaah Termasuk Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar Menunaikan Salat Jumaat Di Surau Berkenaan Nah Tonton-tonton-tonton Yang amat dihormati Kalau benar Rombakan kabinet Akan dilakukan Pada Disember Siapakah Menurut kalian Anda boleh komen Di ruangan komen Di bawah Siapa Menteri yang Patut digugurkan Dan Siapa Pemimpin Ataupun Menteri baru Yang patut Dinaikkan oleh Anwar Ibrahim Yang kita tahu Selepas pilihan Raya Kecil Kemaman Rasanya Barulah Rombakan kabinet Akan dilakukan Tapi kita Nantikan saja Seterusnya Apa keputusan Sekian saja Untuk kali ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe But